Raih PLN Batam memprioritaskan menyuplai listrik pada saat ujian nasional atau UNSMA-SMK dan rumah tangga pada jam-jam belajar. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya pemadaman bergilir untuk wilayah Batam. Ini informasi dari PLN terkait adanya gangguan... Listrik yang padam bergilir di ini dikarenakan ada gangguan pada mesin pembangkit gas di panaran Tanjung Uncang. Hal ini disampaikan public relation PLN Batam Suprianto kepada wartawan di Batam Kamis kemarin. Suprianto mengatakan saat ini ada jadwal pemadaman bergilir namun tidak signifikan. Meski demikian, PLN Batam tetap memprioritaskan pelaksanaan UNSMA-SMK di Batam dan juga rumah tangga pada jam-jam belajar siswa di rumah. Ia mengatakan bahwa pemadaman bergilir di wilayah Batam mulai berlangsung sejak Senin 25 Maret 2019. Pemadaman listrik secara bergilir ini disebabkan adanya gangguan pada salah satu mesin pembangkit di panaran. Pihaknya berharap agar masa perbaikan atau recovery atas gangguan pada mesin pembangkit dapat cepat selesai sehingga pada April nanti situasinya kembali normal. Selain pelaksanaan UN dan jam belajar pada rumah tangga, PLN Batam juga memprioritaskan pelaksanaan pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Adanya gangguan pada pembangkit gas panaran menyebabkan PLN Batam divisit sekitar 50 MW. Meski demikian, PLN Batam juga saat ini mengaktifkan semua mesin pembangkit PLN Batam yang berbahan bakar diesel. Pihak PLN Batam berharap agar masyarakat dan pelanggan PLN Batam menghemat pemakaian listrik pada jam-jam beban puncak. Yakni sekitar pukul 9.30 dan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pukul 13.30 dan 16.00 waktu Indonesia Barat, serta pukul 19.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pembangkit ada namanya overhaul. Overhaul itu terencana ya. Kalau yang ini overhaul, jadi itu setiap pembangkit itu punya jadwal perencanaan untuk melampau pemeliharaan. Namun ini di luar itu. Namanya seperti manusia, tiba-tiba sakit. Nah ini seperti itu. Tiba-tiba ada trouble, makanya kita adakan jadwal penyalaan bergilir. Penyalaan? Iya. Waktu prevensi lalu? Itu pagi itu jam 9.30 sampai jam 11.00, kemudian jam 2 sampai jam 4.00, kemudian untuk malam itu jam 7 sampai jam 9.00. Jadi mohon untuk membantu PLN agar pemadamannya berkurang. Jadi bapak-bapak bisa kalian, kami mohon untuk bisa...